Terima kasih telah menonton 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 Jagung Wah Gak beres yang ngurus nih Pak Tony Kenapa jagungnya daunnya dimakan ulat Kurang ajar Aku kan udah beli obat untuk menyemprotnya Kenapa belum disemprot juga Udah tiga kali panen Gagal terus Pasti yang ngerumat Kurang tahu Cara menanam Dan cara penyemprotan Kalau aku marah Nanti aku ganti tuh Pak Tony Ganti ke Pak Arief Pak Arief pinter tuh Tiap hari gak pulang-pulang Tetap ada di sawah Waduh Di sini malah tanahnya kering Capek gini Tiap hari Mumet pikiran Mas Enak ya Udah jadi pengemis Masih numpang di pondokku Kamu kira pondok ini gak bangun Gak bayar uang Aku bayar tukang mas Mas Eh Eh Iya Pak Ada apa ya Pak Gini loh mas Mas itu ngapain Istirahat di lahan saya Dan Berteduh di pondok saya Maaf ya Pak Saya capek Saya kelelahan Saya lapar Oh lapar ya Kerja Bukan istirahat seperti itu Kamu tidur terus Cuma mimpi terus Iya Pak Iya Kalau kamu mimpi Makanan itu tidak datang sendiri Bangun Saya cuma numpang sebentar Pak Saya gak punya tenaga untuk jalan Pak Sini Ayo berdiri Iya Pak Iya Mas Tolonglah Gak usah Bikin masalah terhadap orang lain Iya Pak Kepala hampir mau pecah mas Lihat Jagungku gagal panen Itu semua gara-gara Pak Tony Pak Tony Iya Kenapa pak Orangnya itu tidak berpengalaman Kalau ke sawah Oh gitu Apalagi ada mas disini Udah bau Mas pengemis ya Iya Masih muda mas Iya Udah minta-minta mas Saya gak minta-minta Pak Terus apa Saya cuma cari barang bekas Untuk saya jual Pak Oh Pemulung berarti kamu Pantang bagi saya untuk ngemis Pak Minta-minta Iya Aku kira Dengan penampilan diri kamu yang sekarang Kamu minta dikasihani terhadap orang lain Aku tahu Bahwasannya kamu itu Minta kasihan terhadap orang lain kan Supaya kamu cepat diberi Uang diberi makanan terhadap orang lain kan Ayo ngaku kamu Orang-orang seperti kamu Orang pemanas Pergi kamu dari sini Iya 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 Pak Cepat pergi Iya Pak Aku juragan disini Sana pergi ya Aduh Mbak mbak maaf Saya gak sengaja Mas itu dari mana sih Saya Saya didorong sama Bapak itu Juragan Juragan Feral Ada apa Put Kenapa kamu tiba-tiba ada disana Sama pemulung lagi Udah Kalau kamu mau berangkat Berangkat kerja sana Berangkat? Ini udah jam pulang kerja Juragan Oh iya jam 11 Pulang sana Put Loh Bentar deh Juragan Barusan Saya ini enak-enak jalan Terus tiba-tiba ada mas-mas ini Jatuh Itu karena didorong Juragan Kamu membela pemulung itu Udah Sana pulang kamu Gak usah Ikut campur urusan Juragan Iya gak bisa gitu dong Juragan Sudah mbak Sudah Gak usah Perpanjang sama dia Tuh kan Eh Ngapain kamu dekat-dekat sama Putri Udah-udah Mas Gak usah takut ya Maaf ya Juragan Saya gak ada maksud Untuk ikut campur Cuma Yang Yang bikin saya penasaran Tadi kok bisa-bisanya sih Juragan dorong dia Dari atas sana Sampai jatuh ke sini Kamu tahu sendiri Saya itu sibuk Apalagi dia Istirahat di pondok saya Saya juga mau istirahat Saya juga manusia Meskipun saya Juragan Saya juga butuh istirahat Dan buat kamu Putri Sini Sini Aku kasih tahu terhadap kamu Lebih baik kamu itu Tidak usah menolong pemulung ini Urusin pekerjaan kamu Dan Nasib kamu Kamu hanya sekedar honorer Gaji tidak seberapa Capek yang ada Itu kan emang kerjaan saya Juragan Aku cuma ngasih tahu Kalau honorer Gajinya tidak seberapa Iya Enakan jadi pemulung nih Bisa diberi Oleh Orang lain Ngerti? Meskipun dia masih muda Dia pintar Pintar Berakting Dan Bernasib orang miskin Kamu masih sehat Juragan Kamu masih bisa kerja Juragan Diam Pak Jangan membatah omongan saya Iya tapi gak usah pakai mukul Kayak gitu juga Masalah nasib itu Udah ada yang ngatur Kita gak bisa milih nasib kita sendiri Kalau kita bisa memilih nasib kita Kita gak akan ada yang mau jadi orang miskin Sudah lama Tapi setidaknya Kita sebagai manusia harus berusaha Bagaimana nasib kita Untuk lebih menjadi baik Pak Bukan seperti ini Malah tidur di pondok saya Saya sudah berusaha pak Saya sudah berusaha Tapi saya selalu ditolak pak Saya sudah Melamar pekerjaan Di warung Di toko Tapi gak ada yang mau nerima saya pak Mas Udah gak apa-apa Yang penting itu kan udah usaha Mas udah berusaha Untuk mencari uang Tanpa meminta-minta Dan menurut saya Mas jadi pemulung itu juga Bukan pekerjaan yang buruk Iya mbak Sedikit pun saya tidak pernah Minta-minta sama orang Aduh udah Karena saya makan Mencari Plastik bekas Untuk saya jual Iya Aku tahu kok Makanya mas Aku gak membenarkan Perlakuan juragan vero Sama kamu Padahal kamu cuma numpang Istirahat aja kan Lagian buat kamu ya juragan vero Sawah kamu itu luas Dan sawung kayak gini pun banyak Gak cuma satu ini Jadi Untuk masih istirahat Itu tidak akan mengganggu juragan vero Jangankan pemulung ini Saudara Ataupun tetangga dekatku Menginjak lahanku Tidak boleh Juragan Juragan Itu yang bisa mengakibatkan aku kaya Seperti itu Teori itu yang aku pakai Tapi Yang bisa aku menjadi juragan Ya seperti itu Tidak boleh Satu orang pun menginjak lahanku Kecuali Pekerjaanku Pak Atau suruanku Pak Saya cuma numpang sebentar pak Karena saya masih belum makan Gak punya tenaga pak Saya numpang istirahat bentar Tidak boleh Ih juragan Gak usah main tangan dong Bisa gak sih juragan Saya tahu Juragan itu orang yang terkaya disini Tapi Juragan harus ingat Harta itu gak dibawa mati Setidaknya aku bisa mengatur kamu Kamu hanya honorer Apa? Yang gaji gak seberapa Capeknya yang ada Tua-tua Hanya Jadi honorer Malupun Hidup saya gak bisa diatur oleh siapapun Kecuali saya Dan juragan Gak akan pernah bisa mengatur hidup saya Meskipun juragan mempunyai uang setinggi gunung pun Aku bisa Menggusur rumah orang tuamu disana Jangan main-main sama saya Kenapa kamu diam? Hah? Kaget kan? Kaget dengan juragan nih Makanya jangan main-main Gak usah pegang-pegang saya Gak sedih Dan aku bisa menikahi kamu Mimpi Ayo mas kita pergi Iya iya mbak Pergi sana Apa lihat-lihat? Gak terima Awas aja kamu ya Aku bakal laporin sama ibu kamu Tapi bentar Aku bakal Manggil pak Arifin Atas segala cinta Putri Belum pulang kerja apa ya? Put Kok gak jawab-jawab sih? Bener nih Bener-bener gak ada orang nih Putri Tuh kan Tiap aku nagih kesini Orangnya itu selalu gak ada Coba aja Kalau pinjem itu Yang depan-depannya itu manis Mulutnya itu manis Kenapa sekarang giliran dikit-tagi kayak gini Orangnya gak ada Hah? Lama-lama nanti aku dobrak ya pintunya ya Wah dikunci bener Pasti masih belum pulang kerja Ya ampun putri Emang kayak kalau cuma penghasilannya gitu Pas pasan buat kehidupan sendiri Gak usah merugikan orang lain Kau minjem-minjem segala sama aku Kalau kayak gini kan aku capek Mending aku nagih sama yang lain aja Uang gak jalan-jalan Cuma ceket sama satu orang Dasar Tukang merugikan orang lain Bila semua yang terindah Yang ada di dalam dunia Ini berkumpul Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Bila semua yang tercantik Yang ada di jagad raya Ini bertemu dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Aku yakin kau ada di sana Karena kamu lah salah satunya Aku yakin kau ada di sana Karena kamu lah salah satunya Dinda Ya seperti itulah mbak Ya seperti itu lah mbak Jadi gitu ya mas Gimana kalau mas mampir dulu ke rumah aku? Kebetulan gak jauh dari sini kok Buat apa mbak? Ya istirahat dulu mas di rumah Kan mas tadi bilangnya mas capek Udah mbak Saya udah gak capek lagi Saya harus cari botol-botol bekas Sama kardus Buat saya jual mbak Udah nanti aja Lebih baik mas istirahat dulu Daripada mas nanti istirahat di tempat Sembarangan kayak tadi Malah diusir lagi Mending istirahat di rumah saya Ya? Gimana? Mau gak? Iya deh mbak Yaudah Yuk rumah Aku udah gak jauh dari sini kok Udah keliatan Tapi saya gak ngerepotin kan mbak Enggak mas Yuk Iya mbak Nah ini rumahku mas Iya mbak Wah Ada botolnya disini mbak Iya Nih 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 Banyak Udah 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 Diambilin nanti aja Sekarang istirahat dulu yuk Sini Masuk Iya mbak Maaf ya mas Masih berantakan Gak apa-apa mbak Sebenarnya tadi Belum sempet beresin rumah Bentar-bentar Iya Mas Mas gak duduk atas aja mas Sudah mbak Saya kotor Bau lagi Nanti Motorin Kursinya mbak deh Gak apa-apa Lagian rumah aku juga masih kotor Belum aku bersihin Duduk atas yuk Sudah lah mbak Saya disini saja Saya gak pantas duduk di atas mbak Siapa yang bilang gak pantas Saya sendiri mbak Soalnya kan saya pemulung Ngumpulin barang-barang bekas Di tempat sampah Mas Semuanya berhak kok Dan pantas-pantas aja Duduk di kursi rumah aku Lagian Kursi rumah aku juga gak terlalu bagus Gak seperti kursi-kursi Orang Kaya Gak apa-apa lah mbak Saya disini saja Yaudah Aku temenin disini Mas mau minum apa? Gak usah repot-repot mbak Air putih aja Cukup Yaudah Tunggu bentar ya Iya mbak Baik banget Tembak itu Padahal Baru kenal Tapi udah baiknya Seperti itu Nih mas Misal dia pun Kenapa? Gak apa Mas ngomong sama siapa sih? Gak Biasa Saya Kadang-kadang itu Ngatur Ngomong sendiri Penyakit saya itu mbak Yaudah nih Makasih ya mbak Maaf ya cuma air Eh sedotannya ketinggalan mas Biar gak apa-apa Saya sudah biasa kok Minum tanpa sedotan Aduh maaf ya mas Aku beneran lupa Aduh digit lagi Haus banget ya Haus banget ya Saya dari tadi haus mbak Saya dari tadi juga Kelaparan Mas mau makan Tapi aku belum masak sih Gak usah Gak usah Air putih ini udah bikin saya Dahaga saya Udah terpenuhi Dan perut saya kenyang Atau Mas mau nunggu Aku masak Gak usah mbak Saya takut Ngelepotin embak Mbak tadi sudah Nolongin saya Bantuin saya Dari Bapak-bapak itu Dan lagi Saya dikasih air putih Seperti ini Padahal Kita itu kan Baru kenal gitu Tapi mbak udah Bantuin saya Mas Saya terima kasih banyak ya mbak Iya sama-sama Kata ibu aku Kita harus menolong Orang lain Apapun keadaan kita Kalau ada orang Yang membutuhkan Pertolongan Atau bantuan kita Kita harus membantu Ya meskipun sekedar Membantu Semampu kita Iya mbak Terima kasih banyak ya mbak Saya mohon pamit Dari dulu Tuh Mau kemana mas Udah Udah ilang capeknya Udah Ini air minumnya Dibawa aja gak apa-apa Boleh mbak Boleh Terima kasih ya mbak Sama-sama Atau aku ambilin lagi Di dalam ya Airnya Waduh gak usah Gak usah mbak Ini sudah cukup Cukup Iya Takutnya nanti Hauus di jalan Kalau satu kan kurang Iya sih mbak Tunggu sebentar ya Iya mbak Makasih ya mbak Iya sama-sama Baik banget Sepertinya Ini cocok nih Dijadikan istri Tapi Aku masih ingin Lihat selanjutnya Gimana Ini mas Air minumnya Terima kasih banyak ya mbak Sama-sama Mbak sudah ngasih saya air minum Banyak lagi Iya gak apa-apa Cuma air minum aja kok Iya mbak Semoga setelah ini Mas bisa dapat Barang bekas banyak Terus mas bisa dapat uang Amin Ya udah kalau gitu mbak Saya permisi dulu ya mbak Luar kamu Ada apa ya mas Jangan pura-pura tidak tahu kamu ya Motor kamu itu sudah telat Kalau kamu tidak mau membayarnya Aku bakalan bawa motor itu Ke kantor saya Mas 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 tolong Kasih Kasih saya waktu lagi ya mas Saya bakalan Bayar kok cicilannya Dua Dua bulan sama kemarin kan Tidak ada kesempatan Buat perempuan seperti kamu Saya itu mulai kemarin Saya dimarahin oleh bos saya Tapi mas Saya udah berusaha Untuk cari uang Tapi gaji saya juga gak cukup Untuk biaya hidup saya Makan saya Sama bayar cicilan motor Tidak bisa Aku tidak peduli Dengan urusan kamu Mas Tapi Tapi beneran Aku lagi gak Gak ada uang Motornya aja udah beberapa hari ini Gak aku pakai Soalnya gak ada bensinnya Gak ada Pak Minum dulu pak Eh siapa kamu Siapa kamu Mas 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 Gak usah ikut campur urusanku Kalau kamu mau ikut campur masalah ini Selesaikan di kantor sekarang Mas 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 Tolong tolong Santai pak santai Sabar sabar Minum dulu ini pak Bagaimana saya bisa sabar Dia itu sudah telat 4 bulan Sampai saya dimarahi oleh atasan saya Dormin Aduh Aduh dulu Kamu itu gak usah ikut-ikut campur masalah Saya gak ikut campur mas Tapi alangkah baiknya Mas itu menggunakan nada yang baik Yang sabar Mas Mas Udah Mas gak usah ikut campur Nanti kalau mas dia papain sama dia gimana Udah ya mas Dia biar jadi urusan aku Nah Itu betul ya Saya gak ikut campur mbak Tapi saya cuma ingin Mas itu Pakain nada rendah aja Gak usah pake nada tinggi Aduh mas 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 Kamu itu siapa Hah Mau kamu menanggung Tanggungan dia Hah Udah 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 Ini mas 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 Urusan ini Urusan kita berdua Jadi gak usah Mengikut campurkan orang Ya udah Kamu harus bayar Tanggungan kamu Iya Mas Saya lagi berusaha cari uang Saya udah berusaha semampu saya Tapi saya minta waktunya lagi ya mas Berarti Aku harus membawa motor kreditan kamu itu Ke kantor sekarang juga Karena kamu sudah tidak mampu untuk membayarnya Iya mas Tapi gak bisa gitu juga dong Mas Tolong kasih saya waktu Saya mohon ya mas Uuuuh Kunci motor SPNK Sini Gini mas Kenapa gak setidaknya Dibicarakan baik-baik lagi mas Kalau kamu itu Cuman taunya berbicara Saya itu sudah ngomong baik-baik Sama mbak itu Ya Tapi Dia menghiraukan omongan saya Gimana kalau saya Yang ngelunasin semuanya mas Mas Beneran Enggak 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 mas Mas jangan bucanda ya mas Ciciran motor saya itu masih banyak Mas Aku gak mau ngerepotin mas Aku Aku gak mau Biarin ini jadi urusan aku Dan jadi tanggungan aku mas Enggak usah repot-repot Untuk bantuin aku Bayar cicilan motor Udah gak usah Enggak apa-apa mbak Enggak apa-apa Gimana mas Boleh kan Saya yang ngelunasin semuanya Sebentar Sebentar Tapi dilihat dari penampilan kamu Kamu itu hanyalah pemulung Apa yang bisa kamu jaminkan kepada saya Untuk melunasi motor Mbak itu Enggak Enggak mas Enggak kok Dia gak serius Biar ini jadi tanggungan saya Mas Mas percayalah sama saya Saya gak bakal bohong sama mas kok Oh berarti motornya harus dibawa ini Mas Mas Tolong mas Jangan dong Mas Apalagi kalian itu Kalian itu sudah tidak mampu membayar Mending kalian diem aja disini Saya yang bayar mas Saya yang bayar Enggak mas Biar Kasih aku waktu seminggu lagi Saya akan cari uang Saya akan ekstra cari uang Buat bayar cicilan motor aku ya Iya mas Kamu tidak mendengar apa kata saya ya Saya itu tidak memberi kesempatan lagi sama kamu Mas seminggu aja Tidak Seminggu mas Tidak Seminggu lagi mas Mas bodohan Sudah mbak gak usah dikejar Memang sebegitu pentingnya kah motor itu Motor itu penting banget mas Buat aku Untuk apa Iya Motor itu Motor impian ibu aku Jadi Aku merani akan diri ambil motor itu Aku dulu masih punya tabungan Tapi selain Motor itu juga Masih ada tanggungan yang lain Jadi Tabungan aku itu gak cukup Dan sekarang aku harus kerja ekstra Untuk memenuhi Semua tanggung-tanggungan itu mas Kalau motor itu diambil Itu berapa Itu berapa mahal Sedangkan motor ini aku udah Aku udah nyicilnya udah dapet separoh Ya udah mbak Kenapa Kenapa? Kenapa? Mas kasihan mas Mas kasihan mas Tolong beri saya waktu sedikit lagi Ya mas Bentar ya mas Bentar Bentar ya mbak Mau kemana mas? Udah lama Aku udah capek Mas punya hape? Saya pinjem sebentar Buat saya nelfon mas Sebentar aja nanti pulsanya saya ganti kok Nanti yang ada hape aku itu dicuri sama kamu Mbak punya telpon mbak Ada mas Saya boleh pinjem sebentar Buat apa sih mas? Saya mau nelfon seseorang Iya udah bentar mbak Ayo cepet Waktu itu adalah uang Kamu ngerti gak? Kalau kamu sudah terkumpul uangnya Nih Kuncinya ambil di aku Oke? Iya mas Mbak Fina Ada apa mbak? Ada apa Ada apa Aku tadi kesini ya Sampai aku itu jalan dua kali Hanya dipersulit diri kamu Duh iya mbak Mbak saya minta maaf ya Saya belum bisa bayar sekarang Besok ya mbak Ya ampun put Nanggak ya putri Kalau kamu gak mampu Gak usah pinjem-pinjem sama aku Kan aku tau Kalau aku itu uang Bukan dipegang sendiri Uang itu terus berjalan kemana-mana Iya mbak Aku paham kok Tapi waktu itu Aku pinjem itu karena kepepet Kalau gak kepepet Aku juga gak bakalan pinjem mbak Kasih aku waktu dua atau tiga hari lagi ya mbak Nanti aku usahain cari kok ya Put Aku kasih waktu kamu dua atau tiga hari Enggak aku gak mau putri Maka yang dihidup kamu Jangan diutamakan yang namanya kepepet Kepepet itu gak ada di realita hidup Kalau punya uang langsung beli Kalau gak punya uang Gak usah beli apapun Tapi mbak waktu itu uangnya Untuk biaya ibu aku berobat Bukan buat beli barang Kalau kamu gak punya uang Gak usah beri obat ibu kamu Put gini ya Kamu tau kan Omongan mulut kamu itu manis Kalau di depan Kalau udah mau pinjem itu manis-manis Giliran sekarang Aku yang dipersulit Ya tapi mbak Gimana Gimana aku gak mau pinjem Kalau keadaan ibu aku Waktu itu kritis banget Mbak Aku minta tolong Kasih aku waktu lagi ya Kritis Mau meninggal pun Aku gak peduli Intinya Uang aku harus tetap berjalan sekarang Kalau uang aku ini macet Di satu orang kayak kamu Usahaku juga bakalan keteteran Ya Allah mbak Mbak sadar gak sih Kalau ngomong kayak gitu Misalnya ibu mbak sendiri Yang sakit kayak gitu Gimana posisinya Ya udah gini aja Kamu mau bayar Atau kamu mau Motor kamu yang aku ambil Ayo cepet Ini mana kunci Mana kunci motornya Cepet cepet Kasih Aduh ini ada apa lagi mbak Ayo cepet bayar Ini waktu ya Mas Ini sudah hampir sore Ayo cepet bayar juga Karena aku tadi udah bilang Selanjutnya jalan motor Ada tanggungan aku yang lain Dulu aku pinjem uang Sama mbak Vina Untuk biaya berobat ibu aku Dan sekarang Sekarang aku nunggak lagi Udah mbak gak usah nangis Sabar mbak sabar Udah gak usah nangis-nangis Seperti itu Itu air mata buaya Jadi kamu harus bayar hutang kamu Sekarang juga Gak bisa Gak bisa Bayar hutang ke aku dulu Baru sama kamu Aku mau motor itu jadi jaminan Buat semua hutang-hutangnya putri sama aku Aku yang terlebih dahulu Sampai ke rumah ini Jadi motor ini Aku yang bawa ke kantor Eh kata siapa Aku tadi datang ke sini duluan ya Dan kamu masih belum dateng Sekarang dateng-dateng Malah punya hutang sama yang lain Loh motor ini ngambil di kantor saya Jadi ini itu Hak milik saya Gak peduli Putri kamu mau bayar hutang sama aku Atau sama pria gelap ini Shhh Sudah 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 cukup Enggak usah bertengkar Masalah merebutkan Memang Semuanya sama mas berapa 18 juta Kok bisa 18 juta sih mas Kan tinggal 10 juta Tapi Tunggakan kamu itu sudah Banyak Ya ampun mas Mas sih baru Beberapa bulan aja Mas saya sampai 18 juta sih Sudah mbak Biar cepat selesai mbak 15 juta ya mas Gak bisa Semuanya itu Kalau di total 18 juta Gini mas Motor ini Kalau dijual Gak kira sampai 18 juta Ya kan Kalau mas Mau minta tetap 18 juta Silahkan Bawa aja motornya sekalian 15 juta deh Gak bisa gitu Ya udah 15 juta ya Oke Deal Ya Wah mas Ih apaan sih mas Terus terus Kemba berapa Nih ya berhubung aku ini Sekarang lagi baik hati Aku kasih kamu ini Diskonan Jadi semuanya itu 10 juta Hah Gak bayar 10 juta Kan kamu pinjam sama aku 1 juta Berlipat jadi 10 juta Itu udah murah Wah 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 Itu kelewat batas mbak Yaudah Sekalian aja Gak usah dilunasi aja Lah Enggak enggak Harus bayar dong Enggak mbak Hanya orang gila Yang mampu Membayar Wah segitu Pinjam 1 juta Harus bayar 10 juta Mana ada Bayar 2 juta 500 Itu udah murah 2 juta Ya ampun Pakai di nego-nego segala 2 juta itu sudah 100% mbak Yaudah deh 2 juta Ingat ya Hidup kamu gak bakalan tenang Kalau kamu itu masih terlilit Sama hutan Tunggu saya ya mbak Mas Beri saya waktu 5 sampai 10 menit ya Kalau sampai Lebih dari 5 menit Saya pastikan Motor ini sudah ada Di kantor saya Ya sudah Bawa aja gak masalah Pasti mas akan dimarahin oleh atasannya Karena gak dapat uang kan Kok masih banyak ngomong sih Ayo dong pembuktiannya Itu cepat buktiin Bukan saya mbak Mas ini yang mau perlambat saya Mas 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 Ini apa-apaan sih mas Mas jangan ambil risiko kayak gini dong Aku gak punya uang sama sekali Pinjam HPnya Bentar Oh mbak Titip ini dulu mbak Jangan dibuang lah mbak Halo 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 Saya Ferry Ferry Hadi Gunawan Sudah jelas Bagus Kamu siapkan Uang sebesar 17 juta Ini mau uang cash Atau ditransfer Ditransfer aja sih Kalau aku Dari kita selesai Kalau mas Transfer Langsung ke kantor saya Ah Baik-baik Ya ya Sebentar lagi Saya akan kirim Nomor HP mereka ya Ya Kamu kirim 15 juta Ke atas nama Pak Dirwan Pak Dirwan Dan ke atas nama Sepia Dita Nelvina Ke Sepia Dita Nelvina itu 2 juta Baik Terima kasih Mbak Tolong kirimkan nomor HP mereka berdua Dan Nanti setelah Bawahan saya Minta nomor rekening Kalian Kalian kasihkan Beserta namanya ya Iya Kita udah ngerti kok Nih Nih Buruan mbak Biar cepat selesai masalahnya Udah mas Udah aku kirim nomor Mereka berdua Ya sudah mas Mbak Coba Cek HP Mas sama mbak Mana sih Kok masih belum masuk Ya sama Banget deh Ya kirim dulu Nomor rekening kalian Beserta namanya Udah nih Tapi masih belum dibaca Sama Sudah Saya sudah mengirimnya Tapi masih belum Masuk nih Kalau gitu Mas sih proses Makasih mas Eh mas Uji motornya Jangan lupa mas Makasih Makasih mas Terima kasih atas kerjasamanya Sudah selesai ya mas Sudah Salamualaikum Salam ke Pandiruan Feria di Gunawan Mas Mas kamu sama aku Udah selesai Urusan kamu juga Sama aku udah selesai Terima kasih ya Mas Mas Akhirnya lega Mas Mas dapat uang sebanyak itu Dari mana sih mas Mas nanti gimana Cara aku bayarnya sama mas Mas aku gak punya uang sama sekali Nanti kalau mas Nagi-nagi sama aku Kayak gini gimana mas Aduh mas Gampang aja Gak usah repot-repot Dan gak usah Mikirin Untuk membayarnya Kok gitu Kamu cukup jadi istri aku aja Hah Aduh ini apa lagi sih Mas Kita baru kenal Baru kenal Barusan aja Sekarang jadi istrinya mas Mas Aduh Kenapa Ada yang salah Niat baik Kan harus Dijawab dengan baik juga Iya Aku tau itu niat baik Cuma Aku gak Gak bis pikir aja Aku masih shock Kita yang sebelumnya Gak pernah saling kenal Tiba-tiba Mas Ya udah Kita kenalan dulu Siapa juga Yang mau langsung nikah Ya kita perkenalkan dulu Satu sama lain Ya terus kita nikah dong Aku rasa Kamu gak punya suami deh Maka dari itu Kamu Hingga rela Ngeredit Motor Dan pinjem sama mbak-mbak itu Iya mas Apapun akan aku lakukan Asal ibu aku bahagia Sebenernya Aku bukan seorang pemulung Dan bukan orang yang gak punya Aku Sengaja Seperti ini Untuk mencari calon istri aku Tapi aku liat-liat Dari awal Kamu itu adalah wanita Yang pas Buat menjadi calon istri aku Maka dari itu Aku Membuka penyamaranku Selama dua tahun ini Sekarang Dua tahun mas Iya nanti Kita ngobrol lagi Sama ibu aku ya Ibu kamu mana? Ibu aku masih kerja mas Ibu juga kerja Bantuin aku Buat cari uang Tapi Ya sudah Kalau gitu aku tungguin disini ya Ya sudah Silahkan mas So ya Yeah Terima kasih telah menonton